Kompleks perguruan Muhammadiyah Slipi melaksanakan pesantren Ramadan yang diselenggarakan pada 13 dan 14 April 2022. Diikuti oleh peserta DSMP, SMA, dan SMK Muhammadiyah Slipi dan berikut selengkapnya untuk ada. Pesantren Ramadan yang sempat terhenti akibat pandemi ini kembali diselenggarakan oleh Kompleks Perguruan Muhammadiyah Slipi. Peserta pesantren Ramadan yang berjumlah 78 siswa, baik dari SMP, SMA, dan SMK ini telah memiliki persetujuan dari wali murid untuk mengikuti pesantren Ramadan. Pesantren terselenggara selama dua hari ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan bagi para murid. Selama itu peserta melakukan kegiatan seperti sholat berjamaah, mengaji, buka bersama, sahur bersama, dan tarawih bersama. Amat Fakih selaku ketua panitia dari kegiatan pesantren Ramadan ini mengatakan ada tiga materi yang telah disampaikan untuk menambah semangat dalam pengembangan nilai-nilai kemumadiahan. Latar belakang dari ikut kegiatan ini supaya memupuk semangat dan kualitas dari siswa dan siswi Perguruan Muhammadiyah Kompleks Jakarta ini semakin semangat gerohnya dalam mengembangkan daripada nilai-nilai kemuhamadiahan baik itu dari tingkat nasional maupun nanti tingkat internasional. Alhamdulillah kami juga telah menerima materi-materi yang sangat berkualitas dari pemateri itu. Yang pertama kita oleh materi dari Ustadz Ahmad Jahid MA dengan materi tersebut memupuk nilai-nilai karakter anak dalam puasa Ramadan ini. Lalu juga yang kedua materi kita memupuk daripada semangat untuk bertarjih Muhammadiyah. Ini yang akan menjadikan generasi kita untuk tahu tentang tarjih Muhammadiyah itu sendiri. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu materi untuk internalisasi nilai-nilai. Nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak ini menjadikan puasa ini semakin ditingkatkan dalam intensitas yang baik terhadap dirinya dan kepada Allah SWT. Sehingga sesuai dengan tema dari hari ini yaitu membentuk masyarakat milenial yang berakhlakul karimah. Sehingga para siswa ini, para siswa milenial ini menjadikan siswa ini untuk berakhlakul karimah di dalam kehidupannya sehari-hari dan bermasyarakat. Adi Sugita selaku Kepala SMK Muhammadiyah IV mengapresiasi kegiatan pesantren Ramadan yang telah terselenggara. Adi Sugita, Kepala SMK Muhammadiyah IV, terima kasih atas waktunya ya. Luar biasa ini kegiatan pesantren ini dilaksanakan cukup meriah, cukup antusias. Sayang pasti atas nama pimpinan SMK Muhammadiyah IV dan mewakili perguruan Muhammadiyah Kompleks Libi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan pesantren Ramadan yang sudah dilaksanakan sejak kemarin ya, tanggal 13 sampai dengan tanggal 14. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pesantren ini membawa manfaat untuk khususnya bagi anak-anak semua peserta dan juga bagi perguruan Muhammadiyah Kompleks Libi. Karena memang pesantren ini selama pandemi ya, ini baru kita laksanakan ya. Selama pandemi kemarin, selama dua tahun itu tidak ada kegiatan pesantren dan momen tahun ini adalah sebuah momen yang paling bagus kita manfaatkan sebagai sebuah ajang dalam rangka meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan bagi anak-anak kami. Dibalas dengan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Trilopra Setio memberitakan dari Jakarta Mudah-mudahan, dimudahkan segala urusannya, Allah jatah keluar.